Pemirsa Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP menyebut terdapat 46 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Dari 46 perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan modal dalam negeri 37 perusahaan dan perusahaan modal asing sebanyak 7 perusahaan. Setidaknya 46 perusahaan tersebut memiliki kontribusi realisasi investasi bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat. 46 perusahaan yang terdata Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP ini tentunya telah dikaji sesuai aturan dan perizinan dari Dinas DPM PTSP. Sehingga keberadaan 46 perusahaan tersebut membawa kontribusi baik bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat dan keberadaan 46 perusahaan tersebut legal dan resmi secara aturan tempat mereka beroperasi. Dalam kesempatan ini, Kepala DPM PTSP Yan Eri mengatakan 46 perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan modal dalam negeri 37 perusahaan dan perusahaan modal asing sebanyak 7 perusahaan. Sementara 46 perusahaan tersebut terdapat perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit dan perusahaan kelapa sawit. Untuk perusahaan minyak kelapa sawit terdapat 14 perusahaan dan perusahaan kelapa sawit sebanyak 17 perusahaan. Dan 46 perusahaan yang masuk PMDN dan PMA ini untuk beroperasinya banyak di wilayah kecamatan Ulu yakni kecamatan Tebing Tinggi, Muara Papalik, Batang Asam, Renaman Dalu, Betara, Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Merlung. Meski demikian, sisi positif dari 46 perusahaan untuk Kabupaten Tanjung Jambung Barat sangat baik dalam hal realisasi investasi. Setidaknya ada 17 perusahaan kelapa sawit. Terdapat ribuan hektare luasan lahan terkhusus perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Sampai dengan tahun 2022, tribulan pertama, jumlah perusahaan di Tanjung Jambung Barat sebanyak 46 perusahaan yang terdiri atas penanaman modal dalam negeri 37 perusahaan dan penanaman modal asing ada 9. Untuk perkebunan sendiri, Indah? Untuk perkebunan kami membaginya menjadi dua yaitu pabrik dan kebun. Kalau untuk PMKS, pabrik minyak kelapa sawit itu terdiri dari 14 perusahaan dan perusahaan perkebunan ada 17 perusahaan. Dengan realisasi sendiri mungkin seperti apa dong investasi kita? Ya, realisasi investasi tahun 2022 sampai tribulan pertama kita ditargetkan secara nasional Kabupaten Tanjung Jambung Barat sebesar 97 miliar 342 juta 400 ribu rupiah. Itu target nasional untuk Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Target di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jambung Barat sebesar 232 miliar 800 ribu. Lebih lanjut, Yan Eri menambahkan dari 46 perusahaan PMDN dan PMA ini setidaknya terdapat pencapaian realisasi investasi bagi Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Tribulan 1 yakni sebesar 245,893,460,328 miliar rupiah dan target nasional sebesar 957,342,400 miliar rupiah. Target RPJMD sebesar 233 miliar rupiah. Meski demikian, Yan Eri optimis hingga akhir tahun ini target realisasi investasi akan tercapai minimal sesuai target nasional. Terima kasih telah menonton!